Intro 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 Shalom teman-teman Hanya karena kasih setia Tuhan Kita bisa beribadah saat ini Oleh karena itu Kita harus bersyukur kepada Tuhan Karena ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Satu tawari ke-16 ayat 3 Marilah kita bersyukur Kita memuji Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhanlah prihara Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah Bertambah-tambah indahnya Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tak lupa terima kasih Tuhanlah prihara Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah Bertambah indahnya Tidak ada Tidak ada apapun yang bisa Menghalangi janji Tuhan Untuk ditepati Biarpun gunung-gunung beranjak Kasih setia Tuhan Tidak pernah beranjak Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setia Tuhan Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihku Bukit-bukit pun beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan Beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Namun kasih setiamu Tak akan beranjak Beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Dan bukit-bukit pun beranjak Tak akan bergoyang Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang 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 Terima kasih setia Berbuah, 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 uh Kupuka Alkitab, lalu ku baca Srek, 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 srek Firman Tuhan ada di hidupku Ada di langkahku, ada di hidupku Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku Berbuah, 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 uh Salam, selamat pagi anak-anak semua Kembali lagi bertemu dengan Pak Arwida Yang akan menyampaikan berita sukacita Yakni firman Tuhan Sebab itu, mari anak-anak Kita akan tunduk kepala terlebih dahulu Memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan Kita berdoa Yesus yang adalah Tuhan Yang kami sembah Kami agungkan Pagi ini Tuhan Kami anak-anakmu mau mendengar Sabdamu Kami memohon pertolonganmu Penyertaanmu Memampukanlah kami untuk mengerti Kuasilah akan kami Kuasilah tubuh dan roh ini Biar engkau yara kudus yang akan memimpin kami Kami menyerahkan Sabdamu ini Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Anak-anak silahkan Membuka Alkitab kalian Di Lukas Pasal yang kedua Ya Lukas Pasal yang kedua Lukas kedua Ayatnya yang ke 21 sampai 38 Lukas dua Ayatnya yang 21 Sampai dengan yang ke 38 Dan ketika genap delapan hari Dan ia harus disunatkan Ia diberi nama Yesus Yaitu nama yang disebut oleh malaikat Sebelum ia dikandung ibunya Dan ketika genap waktu pentahiran Menurut hukum Taurat Musa Mereka membawa dia ke Yerusalem Untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung Harus dipuduskan bagi Allah Dan untuk mempersembahkan korban Menurut apa yang difirmankan Dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur Atau dua ekor anak burung berpati Adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada di atasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati Sebelum ia melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus Ketika Yesus anak itu Dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya Apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu Dan menatangnya sambil memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan Biarkanlah hambamu ini Pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat Keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan Di hadapan segala bangsa Yaitu terang Yang menjadi penyataan Bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan Bagi umatmu Israel Dan bapak serta ibunya Amat heran Akan segala apa yang dikatakan Tentang dia Lalu Simeon memberkati mereka Dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya anak ini Ditentukan untuk menjatuhkan Atau membangkitkan Banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda Yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang Akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati Banyak orang Lagi pula disitu ada Hana Seorang nabi perempuan Anak Fanuel dari suku Asyir Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah kawin Ia hidup tujuh tahun lamanya Bersama suaminya Dan sekarang ia janda Dan berumur delapan puluh empat tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah Dan siang malam beribadah Dengan berpuasa dan berdoa Dan pada ketika itu juga Datanglah ia ke situ Dan mengucap syukur kepada Allah Dan berbicara tentang anak itu Kepada semua orang Yang menantikan kelepasan Untuk Yerusalem Ada dua orang Seorang Yang tekun Yang salah Di bacaan kita tadi Yang ini Bapak Simeon Dan satu yang di Terakhir itu Ada seorang Perempuan Siang malam Beribadah Nabi Namanya Hana Nah anak-anak pada pagi ini Kita akan belajar tentang Dua orang ini Mari kita melihat Apa yang Dapat kita pelajari pada pagi ini Dari dua orang Bapak Simeon Dan ibu Hana Nah Bapak Simeon ini Sudah berlanjut umurnya Dan bahwa Ia mendapat Anugerah bahwa Ia tidak akan mati Sebelum melihat Bayi Yesus Israel mengalami Pembuangan Perpecahan Nah Bapak Simeon itu tetap Imannya tetap Tidak kepada ilah Tetap kepada Allah Yang kita sembar Allahnya Bapak Musa Ia tetap Seperti itu Berpengharapan Kepada Allah yang benar Demikian juga oleh Ibu Hana Nabi perempuan itu Meskipun ia menjadah Yang malam Ia menantikan Sang Mesias Menantikan Kelahirannya Anak-anak pada Pagi ini Mari kita melihat Di tengah Pengharapan Menantikan Sang Mesias Yang lahir itu Pasti bergejolak Ada Dinamika Dinamika Yang terjadi Nah misalnya Itu ada Peperangan Di sana Ada Pembuangan Di Babel juga Yang awal Paru sudah Sampaikan Nah itu Anak-anak itu Sungguh sangat Membuat Galau Membuat Resah Tapi apa Yang dilakukan Oleh Bapak Simeon Dan Ibu Hana Tetap Mereka berdua Tetap Berpegang Teguh Kepada Sang Kebenaran Itu Bapak Simeon Ibu Hana Berharap Kapan Mesias Datang Kapan Mesias Lahir Nah Akhirnya Tiba Waktunya Mereka Melihat Bayi Sang Mesias Dan Pengharapannya Itu Tidak Sia-sia Bapak Simeon Ibu Hana Yang Begitu Panjang Lamanya Menantikan Sang Bayi Mesias Itu Akhirnya Di Tengah Masa Tuanya Dia Baru Bisa Melihat Dan Terpujilah Tuhan Bahwa Pengharapan Yang Mereka Nantikan Terbukti Nyata Bapak Bapak Begitu Gembira Terpujilah Tuhan Haleluya Nah Nah Kita belajar Kesetiaan Dan Pengharapan Dua 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 orang Tuhan 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 Yang Begitu Lama Setia Di dalam Mengikuti Sang Kebenaran Dan 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 Berharap Menantikan Sang Mesias Itu Terbukti Nyata Dan Mereka Pun Akhirnya Berjumpa Dengan Bapak Melakukan Segala Sesuatu Mencuri Mangga Tetanggan Itu Salah Yang Benar Saja Jangan Takut Bahwa Allah Akan Menyertai Kita Tuhan Menyertai Kita Immanuel Sepanjang Usia Kita Itu Janji Tuhan Jadi Banyak Sekali Yang Tuhan Janjikan Kepada Kita Tapi Yang Pasti Parwida Memegang Itu Dan Mari Kita Setia Di Dalam Kebenaran Iman Kita Di Dalam Tuhan Yesus Meyakini Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Janjinya Berharap Itu Bukan Berarti Diam Tepukur Gini Kapan Datang Anak Anak Berharap Itu Tetap Aktif Dinamis Kekerja Oke Berdoa Oke Membaca Alkitab Tiap Hari Oke Itu Yang Aktif Dan Dinamis Bukan Pengharapan Yang Pasif Yang Bisanya Hanya Tidur Makan Sekolah Jangan Kita Tetap Aktif Di Dalam Kita Bergerja Ikut Ibadah Sekolah Minggu Membaca Alkitab Merenungkan Firman Tuhan Saat Teduh Itu Boleh Jadi Sejak Dini Kita Melatih Semakin Kita Akan Terbiasa Nantinya Kalau Dewasa Berpengharapan Yang Aktif Itu Dinamis Bukan Yang Pasif Oke Anak Mari kita Melihat Hal-hal Itu Apakah Hidup Saya Di Dalam Kesetiaan Dan Pengharapannya Itu Sama Ya Enggak Ya Sama Pak Simeon Dan Ibu Hana Sama Enggak Ya Saya Berpengharapan Aktif Dinamis Mari kita Merenungkan Semuanya Itu Semakin Kita Aktif Semakin Kita Setia Semakin Indah Ayat Tafalannya Pada Minggu pagi ini Anak-anak Silakan Dibuka Di Kitab Masmur 147 Masmur 147 Ayat Yang Ke Sebelas Parwida Bacakan Tuhan Senang Kepada Orang-orang Yang Takut Akan Dia Kepada Orang-orang Yang Berharap Akan Kasih Setianya Tuhan Senang Untuk Kita Takut Akan Dia Dan Berpengharapan Akan Kasih Setia Tuhan Masmur 147 Ayat Yang Kesebelas Mengakhiri Akan Puhartaan Bermat Tuhan Pagi ini Selamat Merafaksikan Melangkah Di Tahun 2024 Ini Dengan Pemengharapan Dan Kesetiaan Yang Benar Immanuel Tuhan Beserta Kita Amin Kita Akan Berdoa Anak-anak Untuk Lebih lanjut Lagi Di Dalam Berbakti Ibadah Pagi Ini Tuhan Tuhan Kami Mengucap Syukur Atas Firman Demana Firman Kembali Mengingatkan Akan Kami Semuanya Bahwa Engkau Lah Pengharapan Kami Dan Ajarlah Kami Semakin Setia Kepadamu Aktif Di Dalam Pengharapan Kami Seperti Bapak Simeon Dan Ibu Hana Tuntunlah Kami Dan Gandenglah Tangan Kami Di Tengah Kehidupan Kami Di Sekolah Ataupun Bermasyarakat Kami Menyerahkan Tuhan Akan Hidup Anak Mu Ini Di Dalam Pertolongan Dan Penyertaan Semata Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Kita Bersyukur Tuhan Telah Memenuhi Segala Kebutuhan Hidup Kita Mari Kita Bersyukur Dengan Memberikan Persembahan Dan Memuji Allahku Besar Kuat Dan Perkasa Allahku Allahku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Allahku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Gunung Miliknya Sungai Miliknya Bintang Bintang Cinta Anak Oh Allahku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Oh Lahu Besar Kuat Dan Berkasa Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Oh Allahku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada Yang Mustahil Baginya Oh Oh Gunung Miliknya Sungai Miliknya Bintang Bintang Ciptaannya Oh Oh Allahku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada Yang Usahil Baginya Oh Oh Mari kita berdoa untuk persembahan kita Tuhan Yesus Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Dan juga kami sedang beribadah Dan juga berkati kami saat akhir Terima kasih Tuhan Yesus Haliliya Amin Ibadah saat ini akan selesai Mari kita terus berharap dan setia kepadanya Setia Setialah Setia Setialah Setia sampai mati Seperti Tuhan Yesus Setia Setia sampai mati Apakah balasanmu Untuk kasih setianya Setia Setialah Setia sampai mati Setia Setialah Setia sampai mati Seperti Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus Setia Sampai mati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih karena telah mendimbing kami Dari awal hingga akhir Ibadah pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Puji Terima kasih Amin Sampai jumpa teman-teman Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih